Assalamualaikum semuanya buat teman-teman yang suka banget sama kentang frozen mending sekarang pindah alih aja ke kentang ini ya selain dia lebih murah pastinya ini tuh tanpa pengawet soalnya kalau beli yang frozen sekilonya tuh bisa puluhan ribu gitu loh teman-teman tapi ini tuh 3 porsi modelnya cuma 11 ribu aja bener-bener super enak gak kalah sama kentang frozen yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis langsung aja di langkah pertama disini aku udah siapin setengah kilo kentang fresh ya teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri kentang kayak gini biasanya kalau digoreng gitu aja tanpa tips and trick biasanya tuh rasanya kurang enak ya lebih enak kentang frozen tapi kalau teman-teman pengen buat kentang yang tanpa pengawet tapi rasanya bener-bener super enak kalian wajib banget sih tonton ini soalnya ini tuh bahannya cuma 2 bahan aja tapi dijamin setelah kalian recook ini kalian pasti buat ini terus teman-teman soalnya kentangnya tuh lebih berasa gitu loh ini kita kupas sampai bersih setelah dikupas bersih kita langsung aja cuci bersih kalau udah dicuci bersih kita langsung aja potong-potong ini untuk motong kentangnya aku pakai pisau yang kayak gerigi gini loh teman-teman aku gak tau sih ini namanya pisau apa tapi kebetulan ada di rumah jadi aku pakai aja kalau teman-teman gak ada bisa dipotong sesuai selera aja ya disini aku motongnya emang agak sengaja lebih tebel gitu soalnya aku kemarin buat yang agak kecil-kecil gitu kan enak cuman kentangnya kurang berasa jadi biar sekali gigit kentangnya berasa aku potong-potong kentangnya ini agak gede ya setelah dipotong lebar kayak gini langsung aja aku potong lurus seperti ini tuh kayak gini ya teman-teman ya kurang lebih hasilnya seperti ini kalian bisa lihat sendiri ini tuh cakep banget ya lakukan hal yang sama sampai semua adonannya sorry sorry sampai semua kentangnya habis kalau teman-teman butuh rekomendasi pisau seperti yang aku punya ini aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya teman-teman ya kalian bisa langsung aja cek up disitu untuk namanya sendiri aku gak tau tapi biasanya kalau cari di shop itu banyak gitu loh teman-teman ini sengaja aku motongnya gak memanjang biar dia tuh agak sedikit pendek jadi dia tuh gendut terus pendek gitu loh teman-teman tapi kalau teman-teman pengen yang panjang-panjang gitu juga boleh ya disesuaikan aja sama selera teman-teman selesai dipotong semuanya kita langsung aja rendam dia pakai air garam ya teman-teman ya kurang lebih setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini ini kita langsung aja tambahin air kurang lebih setengah liter terus jangan lupa ditambahin garam kurang lebih satu sendok makan aja segini aja cukup ya setelah itu kita diemin minimal 30 menit untuk fungsinya sendiri aku gak terlalu paham ya teman-teman ya tapi setau aku setelah direndam pakai air garam tekstur kentangnya tuh lebih lentur jadi kita gak perlu direbus-rebus lagi biasanya aku buat kentang goreng itu direbus dulu tapi ini tuh tanpa direbus terus dia tuh udah lentur gitu loh kurang lebih setelah 30 menit ini hasilnya kayak gini ya teman-teman ya ini langsung aja kita tiriskan aja kita taruh di baskom ini gak perlu dicuci lagi ya teman-teman ya karena di awal tadi kan udah dicuci jadi ini kita langsung aja siapin ini opsional ya ini opsional gak harus pakai racik tepung bumbu seperti yang aku punya bisa pakai merek sesuai yang kalian inginkan bahkan bisa pakai tepung terigu aja cuman karena aku pengen ada rasa jadi aku pakai tepung serbaguna ya disini untuk setengah kilo aku pakai satu bungkus harganya Rp 2.500 bisa teman-teman ambil yang merek lain mungkin yang lebih murah juga gak apa-apa ya jadi gak harus seperti yang aku punya ini kita aduk-aduk sampai semuanya rata kalau udah rata kita langsung aja goreng kalau bisa pas buat adonannya itu kita udah manasin minyak ya teman-teman teman-teman ya jadi pas adonannya kelar minyaknya udah panas jadi kita langsung masukin gitu jangan sampai disimpen lama-lama soalnya kalau disimpen lama-lama nanti selesai digoreng bagian kulit luarnya tuh kayak keras gitu jadi kalau teman-teman pengen kentang yang lembut terus crispy-nya tuh crispy empuk kalian wajib banget sih ngikutin step by step yang aku punya tadi kalau bisa kentangnya ini tuh setelah dibalurin tepung jangan dianggurin lama-lama ya kalau bisa langsung digoreng biar hasilnya tuh renyah dan crispy dan disini aku ngegorengnya sekali aja ya teman-teman ya soalnya ini sekali aja kayaknya bisa deh gak perlu digoreng dua kali teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau masih ada yang nempel-nempel dipisah-pisahin aja seperti di video dan disini kalau teman-teman butuh tips supaya bisa di frozen gitu ya teman-teman ya kalian gak perlu nyimpen kentang mentah teman-teman cukup kita balurin tepung setelah itu kita goreng setengah mateng gitu loh setelah setengah mateng kita tunggu dingin setelah dingin kita langsung aja taruh wadah tertutup setelah ditaruh di wadah tertutup ya kalau kita mau goreng ya digoreng aja sesuai kebutuhan kita jadi kalau teman-teman mau nge-frozen kentang buatnya jangan setengah kilo ya teman-teman ya kalian bakalan rugi sih kalau buat setengah kilo aja nanti aku bakalan tunjukin caranya kayak gimana jadi ini kita goreng sampai setengah mateng dulu ya kalau bisa setelah kita masukin kentangnya jangan langsung diaduk soalnya kalau langsung diaduk tepungnya tuh rawan rontok gitu loh teman-teman jadi kita tunggu beberapa saat sampai si tepungnya tuh ngeset dulu rontok agak keras dulu baru kita aduk-aduk untuk apinya disini aku pakai api yang super gede ya teman-teman ya biar dia tuh cepat keras gitu loh maksud aku biar cepat crispy gitu bagian luarnya jadi disini tuh aku pengen kentangnya tuh yang di dalamnya tuh lembut gitu jadi disini aku ngegorengnya pakai api gede ya aku lupa menitin sih kemarin ini aku ngegoreng setengah matengnya tuh berapa menit pokoknya keadaan seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya ini tuh masih mentah gitu loh masih kayak basah banget tapi udah aku angkat jadi kalau teman-teman pengen nge-frozen kayak gini aja cukup ya digoreng seperti ini aja setelah itu kita tunggu dingin insya Allah dia gak bakalan nempel ya kita tunggu dingin setelah itu kita masukin ke dalam frozen karena disini tuh aku gak mau apa tuh teman-teman gak mau nyimpen dia terlalu lama ya jadi ini aku goreng lagi aja ya teman-teman ya jadi setelah aku dinginkan aku goreng lagi sebenernya diterusin aja tadi gak apa-apa cuman aku pengen nunjukin setengah mateng dari si kentang ini tuh kayak gimana jadi kurang lebih seperti ini ya dan tanpa berlama-lama ini langsung aja aku goreng lagi untuk kentangnya kita goreng di minyak panas ya biar si kentangnya itu gak nyerap minyak gitu loh teman-teman ya kita goreng biasa aja sih kalau teman-teman pengen crispy banget ya gorengnya sampai kecoklatan tapi kalau teman-teman pengen kentangnya yang dalamnya lembut bisa gorengnya sampai kuning keemasan aja jangan terlalu jangan terlalu coklat-coklat banget gitu loh ini seperti di awal tadi aku mau gorengnya pakai api gede ya dan kalau udah kecoklatan ini kita langsung aja angkat dan tiriskan dan kurang lebih hasilnya seperti ini aku bakalan cup-cupin dia biar kayak abang-abang yang jualan gitu loh biasanya kalau di mall-mall gitu kan ditaruh di wadah gitu kan disini untuk wadahnya aku pakai cup yang ukuran 10A seperti biasa untuk bungkusnya ini aku bakalan kasih linknya di deskripsi ya kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi kita kasih sampai dia penuh kayak gini untuk setengah kilo kentang jadinya tuh tiga bungkus ya teman-teman ya dan untuk perasanya disini aku ada mayonaise bisa dipisah bisa langsung dituang tapi menurut aku kayak ini kalau langsung dituang lebih nikmat gak sih dan disini juga aku ada saus sambal tinggal kalau teman-teman jualan tinggal kalian kasih pilihan saus sih kayak saus mentai saus keju gitu-gitu ya cuman karena aku lagi gak ada jadi aku pakai yang ada aja di rumah dan aku rekomendasiin lagi kalau teman-teman mau jualan sausnya dibuat lengkap gitu loh biar tambah menarik gitu dagangan kita ini kita langsung aja kasih tusukan tapi sebenarnya dimakan pakai tangan langsung dicomot-comot gitu lebih enak cuman dikasih aja ya teman-teman ya biar totalitas gitu loh ini dia hasil kentang goreng dua bahan aku dijamin sih kalau kalian nyobain ini kalian bakalan ketagihan wena pol dulu tuh sebelum ada kentang goreng frozen di tempat aku aku tuh selalu buah sendiri dan menurut aku rasanya gak mengecewakan ya ini langsung aja kita cobain bismillahirrahmanirrahim enak sih seperti yang di cafe-cafe itu loh teman-teman itu crispy luarnya dalemnya bener-bener lembut kentangnya juga berasa yang penasaran langsung aja dicobain di rumah yang udah cobain jangan lupa komen disini kasih tau kita yang disini gimana rasanya thank you thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai abis